Hai teman-teman semua apa kabar anda hari ini saya doakan dalam keadaan sehat dan bahagia sekeluarga Hari ini saya senang sekali bisa menyempat dan bertemu dengan sahabat semua Yang hingga sampai detik ini masih setia menonton dan mengikuti video-video yang ada di channel ini Dan hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua tentang minyak esensial favorit pilihan tanpa obat Minyak esensial atau yang dikenal dengan istilah aromaterapi dapat digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit Itulah mengapa terapi minyak esensial dapat dijadikan salah satu alternatif terapi tanpa obat Spesialis aromaterapi mengatakan bahwa minyak esensial memiliki banyak jenis yang dapat digunakan untuk berbagai penyakit Bahkan untuk penyakit-penyakit tertentu minyak esensial bisa dijadikan terapi utamanya meskipun untuk penyakit-penyakit tertentu Misalnya seperti kanker Minyak esensial bukan menjadi terapi utama, melainkan sebagai terapi penunjang Dan kata dari spesialis tersebut, minyak esensial dapat memberikan dukungan terhadap keadaan emosi, pikiran, dan jiwa Geteran molekul yang dihasilkan oleh minyak esensial dapat membantu meningkatkan capaian frekuensi diri untuk mempercepat kesembuhan Beberapa jenis minyak esensial yang bisa digunakan untuk penyembuhan Yang pertama adalah minyak lavender Minyak lavender ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan sistem imun Kemudian merelaxasikan otot, memperbaharui sel, menghilangkan memar, dan baik untuk iritasi Lavender juga menciptakan suasana yang tenang dan dapat mengobati penyakit-penyakit infeksi Yang kedua adalah minyak ekaliptus Minyak ini memiliki manfaat untuk mengatasi problem pernafasan baik untuk penyakit-penyakit seperti sinusitis, batuk, pilek, flu, dan mempelancar organ pernafasan Ekaliptus juga memperbaiki energi dan meredakannya Yang ketiga adalah minyak peppermint Minyak ini dapat membantu menyembuhkan permasalahan perut dan pencernaan Kemudian berdanyeri, meningkatkan energi, kemudian menjauhkan mual dan menstimulasi pikiran positif Yang keempat adalah minyak rose Minyak ini dapat memperbaiki sirkulasi keseimbangan Kemudian adalah ritme denyut jantung dan regulasi sel Minyak ini juga dapat membantu menyimbangkan pikiran mengurangi dampak depresi dan cemas Minyak rosemary ini juga banyak digunakan orang saat sedang patah hati karena efeknya yang menenangkan Selanjutnya adalah serai Minyak ini adalah untuk membersihkan racun-racun di dalam tubuh Kemudian menghilangkan cemas dan memperbaiki emosi Serai juga bisa digunakan sebagai stimulasi suplai asing Selanjutnya adalah yang keenam T3 Minyak ini sebagai antiseptik Kemudian antifingal Sehingga cocok untuk digunakan sebagai obat infeksi Minyak T3 ini juga dapat digunakan sebagai obat kumur Untuk permasalahan mulut seperti bau mulut ataupun saryawan Yang ketujuh adalah minyak lemon Minyak lemon Untuk minyak ini dapat memperbaiki masalah pernafasan Kemudian meningkatkan rasa awas dan segar Minyak lemon juga dapat membantu menyembuhkan depresi, kelelahan mental, pikiran dan flu Serta permasalahan liver Yang kedelapan adalah minyak chamomile Yaitu minyak yang dapat membantu menstruasi lebih lancar Minyak ini juga aman digunakan untuk ibu hamil Dan minyak chamomile juga bermanfaat bagi anak autis Terutama untuk menenangkan hiperaksi Dan chamomile memiliki efek anti-inflammasi Dan meningkatkan nafsu makan Sehingga cocok digunakan pada anak-anak yang kurang nafsu makan Demikianlah minyak esensial pilihan favorit yang banyak diminati orang Dan dijadikan sebagai terapi kesehatan untuk penyembuhan tanpa minum obat Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!